Halo, sahabat aspek sindo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Apa saja sih yang ada di Pantai Ujung Pandaren ini? Jadi jangan lupa ya, tonton vlognya sampai habis Kalimantan Tengah memiliki 7 kabupaten yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa Mulai dari Kabupaten Sukamara di Barat hingga Kabupaten Kapuas di Timur Dengan garis pantai kurang lebih 750 km persegi Dan potensi laut di Kalimantan Tengah Sebetar 94.500 km persegi Besarnya potensi laut dan perikanan yang dimiliki haruslah dimanfaatkan secara optimal Pemerintah, dinas kelautan dan perikanan serta pihak-pihak lainnya ikut serta Dalam memajukan potensi yang ada di laut untuk kesejahteraan masyarakat pesisir pantai Dengan mengembangkan beberapa program seperti Yang pertama, program pengelolaan sumber daya perikanan tangkap Yang kedua, program pengembangan dan juga pengelolaan sumber daya perikanan Yang ketiga, program peningkatan daya saing usaha produk kelautan dan perikanan Yang keempat, program pengelolaan sumber daya laut dan pesisir Dan yang kelima, program pengelolaan sumber daya perikanan Pantai ujung pandaran ini termasuk jenis pantai yang landai dan juga berbatasan langsung dengan laut Pulau Jawa Sehingga terkenal sekali di pantai ujung pandaran ini termasuk hamparan pasir putih dan juga kekayaan biota di dalam lautnya Pantai ini membentang dari Kabupaten Kota Waringi Timur hingga perbatasan Kota Seruian Dan masyarakat yang berada di pesisir pantai ini memiliki profesi sebagai nelayan sebagian besar Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 hingga 2019 Ternyata Kota Waringi Timur ini menduduki peringkat pertama Yaitu dengan produksi perikanan tangkap sebanyak 86.347.390 ton Letak pantai ujung pandaran yang jauh dari hiruk-hiruk perkotaan menjadikan tempat ini sangat tepat untuk menjadi alternatif ketika berlibur Pantai ini pun menyediakan wahana air seperti banan abut dan juga jet ski Selain itu juga ada beberapa gazebo dan juga vila di sekitar pantai ujung pandaran Tidak hanya menikmati wisata alam air saja Kita juga bisa melihat ritual budaya yang biasanya diadakan oleh warga di sekitar pantai Yaitu setiap satu tahun sekali Pada tanggal 10 bulan syawal Ritual Simah Laut Yaitu merupakan ritual tolak bala yang dilakukan oleh para nelayan Mereka pun mempercayai dengan adanya ritual ini akan mendatangkan keselamatan dan juga limpahan rezeki selama mereka melaut Biasanya acara ritual Simah Laut ini dilakukan dengan bergotong royong terlebih dahulu Para nelayan dan juga masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk membersihkan pantai ujung pandaran Untuk acara pembukaan sendiri biasanya pun dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Kemudian nelayan pun akan membawa sesaji dengan menggunakan perangu yang panjangnya sekitar 1,5 meter dengan lebar 0,5 meter Dan mereka pun akan membawa sesaji tersebut ke tengah laut untuk dilarungkan Sesaji tersebut terdiri dari kue cucur, kue apa, wajib, ubur merah, buksu kuti, dan juga kepala perbal Demikian vlog saya pada hari ini tentang keunikan pesisir laut pantai ujung pandaran yang berada di kota Waringin Timur Semoga dapat bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aspek sindo, satu laut, sejuta manfaat